Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Pak Anies Baswedan Yang baru-baru ini Pak Anies menjadi pembicara dalam forum C40 Sitis Jadi forum 40 Sitis itu adalah forum di mana beberapa ibu kota Yang ada di dunia ini dipilih menjadi sebuah kota terbaik Salah satunya adalah di Jakarta, Jakarta adalah salah satu ibu kota terbaik di dunia Dan untuk menjadi ibu kota terbaik di dunia tentu harus bekerja keras Melalui tangan dingin Pak Anies mampu membawa Jakarta menjadi salah satu ibu kota terbaik di dunia Karena itu kemarin Pak Anies dipercaya menjadi pembicara di forum dunia terkait perubahan iklim Karena salah satu tugas dari C40 Sitis adalah berbicara mengenai iklim dunia Dan ini yang dibahas di forum tersebut Karena itu Pak Anies kemarin menjadi pembicara di C40 Sitis Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan bacakan beritanya Ini kita ambil berita dari sindonyus.com Anies pembicara di forum pemimpin dunia warganet mengatakan Dalam hati buser, keren banget Pak Anies Luar biasa teman-teman pernyataan dari netizen ini Gubernur DKI Jakarta Anies Basmedan menjadi pembicara dalam forum pemimpin-pemimpin kota di dunia Melalui Instagramnya at Anies Basmedan Rabu 17 Februari 2021 Anies memposting dirinya saat berbicara pada forum Time2X Time2X menjadi pembicara pada forum Time2X at C40 Sitis bersama Mayor of Paris and Chair of C40 Anie Hendalgu, Mayor of Los Angeles Eric Garcetti, Susan Rockefeller, Michael Brombeck dan pemimpin-pemimpin kota dunia lainnya Terima kasih kepada Governor of Tokyo Yuriko Koike atas inisiasi forum ini Govko Ige adalah teman sekaligus sesama Vice Chair C40 Sitis C40 adalah jaringan kota besar dunia yang berkomitmen mengatasi perubahan iklim Tulis Anies, Kamis 17 Februari 2021 Nah itu teman-teman salah satu kegiatan dari Pak Anies Basmedan menjadi pembicara dalam forum C40 Sitis Yang berbicara mengenai perubahan iklim dan ini menjadi komitmen bersama Jadi kota-kota besar dunia lainnya yang menjadi kota terbaik ini berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim Sehingga iklim itu menjadi kondusif Nah itu adalah salah satu tugas dari C40 Sitis Dan Pak Anies dipercaya menjadi salah seorang pembicara Ungguan Anies menjadi pembicara di level pemimpin kota besar di dunia langsung direspon warganet Dalam hatinya para baser RP Wow keren banget sih Pak Anies Basmedan Kata Ed Gugun 892 Kita baca teman-teman beberapa pendapat dari netizen Ada juga yang angkat topi dengan Anies Karena kumun DKI ini menjadi kebangkaan Indonesia di dunia internasional How can we not support you for the next them Bapak layak jadi kebangkaan Indonesia Ucap Ed Yuanita Rohali Masya Allah mantap Pak Good bener Selalu menjadi yang terbaik Aura smart terlihat banget Nah itu teman-teman beberapa pendapat dari netizen yang angkat topi yang bangga kepada Pak Anies Basmedan Menjadi salah seorang pembicara dalam forum C40 Sitis Karena Jakarta menjadi salah satu kota terbaik di dunia berkat tangan dingin dari Pak Anies Basmedan Dan tentu tidak mengenyaminkan gubernur-gubernur yang sebelumnya Karena bagaimanapun juga teman-teman Gubernur sebelumnya juga punya andil bagian Dalam rangka Dalam mewujudkan Jakarta menjadi salah satu kota terbaik di dunia Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan lihat Pidato yang disampaikan oleh Pak Anies Basmedan dalam forum dunia Ini videonya teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peace be upon all of us Miss Koike, the Honorable Governor of Tokyo Distinguished speakers We live in a truly challenging time indeed Cities and the front lines to face both the challenges and also the opportunities Cities around the world are facing the hardest hit by the COVID-19 pandemic But also by the devastating impacts of the climate change However, it is also cities that have come up with innovations, collaborations, and major actions to tackle those enormous challenges Let's take the COVID-19 pandemic as an example As people's movement are being restricted, city's economy is slowing down But on the other hand, many cities and its populations are experiencing a rare experience What is that? Clean air Including us here in Jakarta And during the pandemic, Jakarta has been taking the momentum to successfully achieve several milestones on transportation and mobility issues Among others, one, we are no longer considered as among the top 10 most congested cities in the world According to the 2020 Tongtong Traffic Index In fact, we dropped down to as far as 31st positions Two, the number of cyclists in Jakarta has increased significantly Even in some areas, it increases by 10-fold We have been encouraging people to change their mindset, change their perspective about cycling From the sport or lasers into transport It's a simple transformation, but it changes the way we view cycling And we embrace these new trends by pushing our mobility programs even more during the pandemic For example, one, integrating our various public transportation modes And this integration has tripled the number of daily ridership of public transportation within 3 years And it is a big jump And two, we designating 96 kilometers of bike lanes supported by 52 bike-send spots And we're planning for around 500 kilometers of bike lanes All of this effort has been done by collaborations involving NGOs, private sectors, universities, even individual citizens They have been actively engaged, actively involved in the development of the city So the way we look at this is they are co-creators of city development While us in the city government act as collaborators And in fact, in 2019, we declared our city as a city of collaborations So judging from our experience, we believe that the strong collaborations between cities across the globe Are the way forward to tackle the world's daunting challenges such as climate change And as the Vice Chair of the C40, I'm reinforcing our commitment And extending our invitations to further collaborate with all of you In our effort to achieve net zero emission target by 2050 And to reduce 50% of greenhouse gas emissions by 2030 And in Jakarta, we have been learning from initiatives coming from many global cities We have learned from Tokyo, from Paris, Seoul, Madeleine, Pune, and many, many other cities But we are also keen to send our experience to the world It is with that spirit that we convey our eagerness to join hands with all of you And to declare that now is indeed the time to act for sustainable mobility For urban resilience, and for strong collaborations Thank you, warm regards from Jakarta Domo arigatou gozaimasu Thank you very much, Governor Last but not least, I would like to move on to our final speaker High Level Climate Champion, Manager Topping Thank you, Manager, for being part of today Nah, itulah teman-teman pidato yang disampaikan Pak Anies Baspedan dalam Forum C40 Cities Luar biasa dan mengagumkan Kita semua turut bangga dengan apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baspedan Yaitu dalam melakukan komunikasi pergaulan di tingkat dunia Melalui C40 Cities, ini peran aktif dari Pak Anies Baspedan Ini ditunggu oleh masyarakat dunia Tidak hanya di Indonesia yang membutuhkan Pak Anies Tapi di luar negeri juga banyak yang membutuhkan Lewat peran-peran yang dilakukan dalam organisasi C40 Cities Nah, teman-teman, kalau kita berbicara Pak Anies Baspedan Memang tidak salah Banyak orang yang menginginkan Pak Anies Baspedan itu Untuk maju menjadi salah seorang capres di 2024 mendatang Karena Pak Anies punya kemampuan untuk itu Salah satu bukti bahwa Pak Anies mampu adalah Membawa Jakarta menjadi ibu kota terbaik di dunia Dan itu tidak semua orang bisa melakukan itu Dan Pak Anies Baspedan bisa melakukan itu Itu adalah salah satu bukti konkret bahwa Pak Anies punya kemampuan Maka kemampuan Pak Anies ini bisa diupgrade Bisa ditingkatkan menjadi salah seorang calon presiden Apalagi nanti menjadi presiden Ini luar biasa peran-peran yang bisa dilakukan Pak Anies Kalau dia pegang kekuasaan Artinya beliau diberi amanah menjadi seorang gubernur Mampu membawa Jakarta menjadi lebih baik Menjadi ibu kota terbaik di dunia Nah bagaimana kalau Pak Anies ini Menjadi salah seorang kandidat calon presiden Tentu akan lebih banyak manfaat Yang akan diberikan Pak Anies Baspedan untuk bangsa dan negara Maka tidak salah kalau Pak Anies Baspedan Menjadi salah satu orang yang ditokohkan Yang diunggulkan menjadi calon presiden di 2024 Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Terkait Pak Anies Baspedan Yang menjadi salah seorang pembicara dalam forum dunia C40 Sitis Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa Tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax